Jawaan Presiden Petahana Joko Widodo Senin pagi tiba di lapangan Taman Belambangan Banyuwangi. Sebelum masuk ke lokasi utama, Jokowi sempat berbagi cerita sukses pada para pengusaha yang tergabung dalam Repnas atau Relawan Pengusaha Muda Nasional. Di hadapan pendukungnya, Capres Petahana ini tegaskan komitmen dan keinginannya untuk meneruskan berbagai program positif dan inovatif yang telah berjalan selama periode pertama. Di luar agenda pembangunan infrastruktur, pasangan Jokowi-Ma'ruf juga akan fokuskan pada penguatan sumber daya manusia Indonesia agar bisa bersaing dengan negara baju. Memutuskan bahwa BUMN yang namanya INKA akan membangun pabrik terbesar industri kereta api di Banyuwangi. Ini nanti akan mempercepat, akan mempercepat pembukaan lapangan pekerjaan yang ada di Banyuwangi. Sebuah momen unik terjadi saat Jokowi semangat berpidato. Seorang ibu lanjut usia datang, mendekat dan menyandram mik yang dipakai oleh Jokowi. Lansia yang mengaku mantan istri veteran ini sengaja dekati Capres 01 agar bisa sampaikan aspirasinya. Selain memanggil Jokowi dengan panggilan Ananda, ibu berusia 83 tahun ini juga menitipkan semangat merah putih lewat shell yang ia berikan.